PSMS Medan kini semakin serius dalam perebutan tempat ketiga di ajang Piala Presiden 2018 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 17 Februari mendatang. Skuad PSMS pun kini memilih tetap berada di Solo untuk persiapan menghadapi laga demi efisiensi waktu juga biaya. Kapten PSMS Legimin Raharjo menyampaikan timnya sangat berpeluang untuk meraih status nomor tiga Piala Presiden 2018 nanti. Calon lawan PSMS di perebutan tempat ketiga nanti adalah Sriwijaya atau Bali United. Keduanya akan menentukan nasib pada leg 2 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Ganyar Bali hari ini. Sebelumnya Sriwijaya pernah dijajal di babak penyusihan grup. Kala itu PSMS tumbang 0-2, sementara Bali United belum pernah bertemu. Sampai jumpa di video selanjutnya.